Kemudian, ketika perempuan menambil peran di luar rumah, bekerja di luar rumah, perempuan harus bekerja di luar rumah, karena bekerja di luar rumah juga. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Tadi saya sampaikan bahwa pengangguran kita masih penyumbang pengangguran di Indonesia. Siapa nih penyumbang? Ternyata penyumbang punya pendidikan SMA dan SMK. Jadi SMA kerja. Oke, semuanya siap? Siap! Video siap? Video punya jargon gitu ya, supaya Ibu Menteri... Ibu Menteri... Mungkin langsung saya setuju, karena pasti gak lho. Mbak Aisyah merayangkan sudah di acara yang sangat penting hari ini. Banyak ini misi yang penting, salah satunya yang agai menurut saya. Menurut saya tinggi, kalau menurut saya. Ada hal-hal yang mungkin kurang cocok. Itu sesuatu yang tersanggup dengan... Kemudian, ketika perempuan mengambil peran di luar rumah, bekerja di luar rumah... Kita dengarkan dulu dari Ibu Menteri, silahkan Ibu beri tepuk tangan. Tidak tahu, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Ini adalah projek kita. Nah, setelah itu nanti tentang kreatif mindset. Pengangguran terbuka kita mengalami penurunan. Agustus 2022, pengangguran kita 5,8 persen. Sekarang pengangguran kita 5,32 persen. Jadi penurunan. Ini kita mengalami puncaknya waktu pandemi, pengangguran kita sangat tinggi. Dan Alhamdulillah, seiring dengan perbaikan ekonomi, pengangguran kita semakin turun. Sekarang menjadi 5,32 persen. Tentu kita punya pekerjaan agar mengembalikan seperti sebelum COVID-19. Menurut saya, yang permintaan pekerjaan migran dari Indonesia itu ada peningkatan atau seperti itu? Sangat, karena seperti yang saya sampaikan di acara tadi, kita sedang mengalami bonus demografi, tapi banyak negara sedang mengalami aging population. Misalnya yang paling dekat itu Jepang. Jepang ini banyak usia, usia produknya menurun dan usia tuanya meningkat. Ini membutuhkan sekali tenaga kerja dari Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!